Saya akan menyampaikan penyakit yang disebut vertigo. Biasanya kalau orang mengistilahkan pusing tujuh keliling karena di saat terjadi serangan vertigo itu dunia terasa berputar di penyebab vertigo untuk ada beberapa macam mungkin dari pemakaian sepatu yang terlalu sempit khususnya untuk wanita. Biasanya untuk membentuk kaki itu terlihat cantik dengan ujung sepatu yang sempit atau lanjut, hati ini akan sangat mempengaruhi, mengakibatkan vertigo. Juga tidur dengan berbantau tangan, berbantau tangan seperti ini itu juga merupakan salah satu penyakit vertigo. Kejalan dari vertigo adalah perasaan musik disertai perasaan itu dunia berputar, kemudian telinga berdenging, ada rasa mual, mongka, menyesal sampai ke puluh hati. Nah, dari terapi pijat itu pertama yang perlu dipijat adalah di ujung ibu jari, di mana itu berkaitan dengan organ di seputaran ibu dahi. Karena setiap orang merasa ada sesuatu yang tidak beres, pasti menimbulkan suatu ketegangan. Kemudian turun ke leher untuk memperlancar darah yang berleher. Kemudian di titik pusatnya yaitu di pusat syaraf keseimbangan yang berada di antara kelingking dan jari manis di kaki, baik kanan maupun kiri. Nah, untuk pemijatan itu masing-masing titik itu maksimal sepuluh menit. Maksimal sepuluh menit. Jadi, terapi pijat ini bisa sangat membantu di saat terjadi serangan vertigo, juga kalau dilakukan rutin akan menjadi terapi pijat untuk penyembuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.